Selamat datang kembali di channel berbagi matematika Hari ini kita akan membahas tentang limit fungsi Video ini nanti akan terdiri dari beberapa seri untuk menyelesaikan limit fungsi Baik, yang pertama kita harus belajar dulu tentang limit fungsi aljabar Yang pertama teori malimit adalah Kalau limit jika C dan K adalah konstan Maka limit K dengan X mendekati C itu sama dengan K Sebagai contohnya saya ambil adalah Kalau limit 7 X mendekati 5 itu sama dengan 7 Jadi K sama dengan K 7 sama dengan 7 Nah, teori yang kedua adalah Jika A, B, C adalah konstan Maka limit A, X tambah B Dengan X mendekati C adalah A, C tambah B Sebagai contohnya adalah Limit 2 X kurang 5 sama dengan ini Ganti dengan 3 berarti 2 kali 3 6 kurang 5 sama dengan 1 Kemudian kalau teori yang ketiga adalah Jika di fungsi F dan D suatu fungsi C konstan Maka limit FX tambah atau kurang GX sama dengan X mendekati C Itu sama dengan limit FX X mendekati C Ditambah pun atau kurang limit GX dengan X mendekati C Sebagai contohnya misalnya kalau kita ambil limit 4 X tambah 10 dengan X mendekati 5 Maka itu sama dengan limit 4 X mendekati 5 Ditambah limit X dengan X mendekati 5 Nah, berarti 4 kali 5 ditambah dengan 10 sama dengan 30 Teori yang keempat adalah Jika F dan G suatu fungsi dan C konstan Maka limit FX kali GX X mendekati C adalah Sama dengan limit FX X mendekati C Dikali limit GX X mendekati C Sebagai contohnya misalnya Kalau limit 2 X tambah 5 kali 3 X kurang 2 X mendekati 2 Berarti itu sama dengan limit 2 X tambah 5 X mendekati 2 Dikali limit 3 X kurang 2 X mendekati 2 Nah, kalau kita masukkan ini berarti 2 kali 2 sama dengan 4 Kemudian hasilnya sama dengan 36 Teori yang kelima adalah Jika F dan G suatu fungsi dan C konstan Maka limit FX per GX X mendekati C Itu sama dengan limit FX X mendekati C Per limit GX X mendekati C Dengan GX tidak sama dengan 0 Sebagai contohnya misalnya Limit 3 X tambah 4 per 2 X kurang 3 Berarti limit 3 X tambah 4 per limit G 2 X kurang 3 X mendekati 3 Tinggal masukkan aja kemarin Berarti hasilnya adalah 15 tambah 4 per 10 kurang 3 sama dengan 19 per 7 Teori yang kelima yang kelima Jika F dan G adalah fungsi C C adalah konstan dan N adalah bilangan bulat Maka limit FX pangkat se per N Dengan X mendekati C Itu sama dengan limit FX mendekati Pangkat seperti N Dengan X mendekati C Sebagai contohnya misalnya adalah Limit 3 X tambah 10 pangkat setengah Dengan X mendekati 2 Itu sama dengan limit 3 X tambah 10 pangkat setengah Dengan X mendekati 2 Nah jadi Kalau kita masukkan nanti adalah X sama dengan 2 Berarti 3 kali 2 tambah 10 Itu pangkat setengah Berarti hasilnya sama dengan 4 Teori Ketujuh adalah Jika F dan G suatu fungsi Dan C konstan Maka limit FX per GX X mendekati C Jika kita peroleh FC per GX sama dengan 0 G C sama dengan 0 per 0 Maka hasil harus diselesaikan dengan 2 cara Yaitu faktorisasi FX dan GX Cara kedua adalah Kalikan bilangan sekawan Sebagai contohnya misalnya adalah Limit X mendekati X kuadrat kurang 1 per X kurang 1 X mendekati 1 Kalau kita substitusikan berarti Itu 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1 0 per 0 Berarti kita faktorkan yang di atas X kurang 1 kali X tambah 1 per X kurang 1 ini Habis berarti tinggal X tambah 1 Kalau kita masukkan berarti hasilnya sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 Contoh yang berikutnya adalah Jika limit X kurang 9 Per akar X kurang 3 Kalau kita masukkan 9 kurang 9 0 Akar 3 kurang 3 Sama dengan 0 Maka kita galikan dengan bilangan sekawannya Bilangan sekawan dari akar X kurang 3 Adalah akar X tambah 3 Berakar X tambah 3 Maka kita peroleh hasilnya adalah Kalau kita galikan yang di bawah ini Hasilnya adalah X kurang 9 Dan ini kita lihat bisa Hasilnya sama dengan 1 Sehingga kalau kita masukkan X sama dengan 3 3 kan Hingga sama dengan 6 Nah demikian Untuk pertemuan kita hari ini Ya Ditunggu Biodi saya berikutnya Jika Anda suka Maka Tekan Like Dan silahkan subscribe Dan bagikan video ini Ke semua orang Supaya semua Orang semakin tahu Tentang limit ini Terima kasih